Kami hormati Bapak Wahyudi dari TP2D, Bapak Puja yang juga saya hormati, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, yang saya hormati Ibu Kustantina, ini yang sementara di Babelid Bangga. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama dengan Bapak-Bapak terhormat dari TP2D dalam rangka kami minta masukan-masukan saran-saran dan petunjuk demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Sampang. Pada pagi hari ini kami akan minta pertimbangan-pertimbangan terkait dengan program-program di bidang pendidikan. Eh, mohon maaf tentang pertanian. Ya, lihat Pak Gufron saya kaget. Selamat pagi Pak Gufron, Assalamualaikum. Selamat bergabung. Ya, telah hadir di sini Dinas Pertanian, Kepala Dinas Bapak Siyono, Bapak. Ya, perlu kami ketahui memang Bapak Upati memberikan arahan-arahan agar Dinas Pertanian memiliki inovasi-inovasi yang dapat mendorong kinerja pertanian, terutama membantu masyarakat dalam melakukan usaha taninya. Nah, ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan dan diharapkan peran dari Dinas itu lebih maksimal lagi untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Sampang. Dan beberapa waktu yang lalu telah masuk program-program dari Dinas Pertanian yang menjadi unggulan, Bapak. Nanti bisa disampaikan oleh Bapak Yono, nanti supaya nanti ada saran-saran dan masukan dari Bapak-Bapak dari TP2D. Saya rasa itu Bapak pengantar dari kami. Mohon maaf sebelumnya, ini mestinya Bapak, eh Ibu Kepala Bapak Belit Bangda akan mengawal ini, tapi semua sudah tahu mungkin ada berhalangan, sehingga beliau memerintah kami, saya dengan fokus untuk mendampingi Bapak-Bapak sekalian. Baik Bapak, mungkin langsung dari Bapak Kepala Dinas Pertanian menyampaikan program-program inovatif, prioritas yang berdampak terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Sampang. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur, si Yono, dipersilakan. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wahyudi Pramono dari TP2D, bersama Bapak-Bapak tim TP2D lainnya, yang kami hormati Pak Rahman, selaku wakil dari Kabupaten Bangda, dan rekan-rekan dari Dinas Perikanan, yang sementara ini belum kelihatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, dan kami banyak berharap Bapak dari TP2D ini bisa memberikan masukan kepada kami terhadap apa yang sudah kami rencanakan untuk tahun 2021. Namun demikian sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Yang pertama Bapak, kami dari Dinas Pertanian ini sudah merencanakan beberapa kegiatan yang kemarin ada rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa kegiatan ini memang tidak bisa kita lakukan. Termasuk beberapa inovasi yang selama ini kita lakukan, yang tahun 2019 kita mulai, 2020 mestinya kita sambung, namun demikian karena ada rasionalisasi tidak bisa, dan kami lanjutkan di tahun 2021. Yang kedua, kegiatan kami yang tahun 2020 tetap berlanjut, namun demikian yang banyak adalah kegiatan-kegiatan dari JASMAS. Jadi yang menurutkan ini memang kegiatan ini dari untuk bapak-bapak kita yang ada di PRD. Satu hal yang kita lakukan untuk dari Dinas adalah PIK. Jadi PIK ini masih bisa kita lakukan karena memang sebelum ada rasionalisasi kami sudah melaksanakan. Tetapi kegiatan yang PIK tahun 2020 ini terbatas pada kegiatan yang merupakan usulan dari bawah pada saat musrembang, yang isinya lebih banyak pada kegiatan pengembangan atau penanaman beberapa komoditi seperti jadi komoditi-komoditi yang selama ini memang bawang merah, kemudian cabai, gitu bapak. Kemudian tahun 2021, kami memang tahun 2021. Mohon ingin menampilkan ini? Ya, bisa. Boleh, boleh. Bisa, bapak, langsung paparannya ditampilkan. Untuk tahun 2021, bapak, kami sebelum, sebelum tahun 2021 kami melihat bahwa pada saat pandemi ini memang semua kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk sampang ini memang berbeda ketika dibandingkan sebelumnya. Dan kami dari Dina Pertanian, karena Dita ini adalah penghasil pangan, kami tetap menyarankan atau tetap menugaskan seluruh aparat kita yang ada di Kecamatan untuk bisa membantu petani dalam rangka menyiapkan pertanaman yang sehat sehingga bisa menghasilkan. Namun demikian, Pak, ada beberapa hal yang kita lihat sebenarnya untuk bisa membantu pemenuhan produk lokal ini. Yang pertama terkait dengan terkait dengan fakta di lapangan. Satu, kalau kita lihat ketika petani kita melakukan pemanenan padi yang pertama, ini mereka yang akan menanam tembakau ini menunggu sampai lebih kurang dua bulan. Jadi lahan itu nganggur. Kami memang merencanakan lahan yang nganggur ini seandainya dimaksimalkan dan kemudian bisa kita lakukan penanaman komoditi tertentu, tetap akan memberikan tambahan penghasilan kepada petani kita. Dan disitulah kami untuk inovasi yang pertama sebenarnya untuk tanah dinah pertanian ini, Bapak, kita akan meluncurkan pengembangan tanaman antara. Jadi antara musim pertama pemen dengan penanaman tembakau ini, kita isi dengan tanaman yang tidak begitu menuntut perawatan dan umurnya pendek, namun diberikan menghasilkan, yaitu kacang hijau. Itu mana Pak? Ini Pak Kadis, yang slide-nya ini, slide-nya ini ya Pak, camplong ini. Oh ya. Ini, ini Pak Pak. Penanaman antara. Yang kacang hijau itu ditampilkan. Oke, entah, entah, entah. Nah ini Bapak. Jadi pengembangan tanaman antara, yaitu tanaman kacang hijau, di mana umurnya hanya 55 hari Bapak. Dan kepatannya di lapangan, selama ini petani kita menanam kacang hijau itu yang tiap sekarang panen, dua hari lagi panen, tiga hari lagi panen, terus seperti itu. Nah kita ada varitas baru yang sekali panen. sehingga umur 55 hari itu nanti kita langsung panen selesai. Tanah bisa diolah, kemudian mereka akan menanam kembako. Kemudian yang kedua, setelah panen yang sekarang ini. Panen sekarang ini, biasanya mereka juga membiarkan lahannya ini kosong sampai dengan November ketika hujan. kami juga sudah melakukan pendekatan dan penyeluan kepada para kelompok kami. Daerah yang didekat sumber air ini bisa dikembangkan tanaman antara ini, yaitu kacang bujuk. Yang potensi hasilnya cukup bagus, harganya juga cukup mahal, dan tidak terlalu menuntut perawatan yang spesifik. Ini yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, di samping tanaman kadang hijau, kami melihat potensi para milenial kita yang ada di sampang ini, yang pertama adalah pelaksana hidroponik. Kepada Bapak Wahyudi, kami sampaikan Bapak, kami sudah mengundang pelaku hidroponik di sampang ini kurang lebih 30 orang. 30 orang ini awal mereka memang ibaratnya punya tanaman seribu titik, namun demikian karena pasarnya ini dia tidak menemukan pasar, akhirnya menjadi hanya 200 titik. Kami undang, permasalahan kami tampung, sehingga kami juga hadir di situ untuk membantu pemasaran. Alhamdulillah sekarang, seminggu dua kali mereka menghasilkan produk hidroponik yang kita pasarkan di sampang. Jadi kita membantu pemasaran. Bisa disebutkan komoditinya Pak yang hidroponik? Nah, komoditinya ini satu Pak Coy, dua selada, yang ketiga kangkung, yang keempat bayam, yang kelima sawi putih, dan masih ada lagi daun min, dan saya lupa satunya. Oke. Nah ini Bapak, kami sebenarnya berharap, kami ini ada satu grey untuk menampilkan ini. Satu titik untuk menampung ini, kemudian secara online, memang petugas kami ini sudah membantu pemasaran, dengan contoh hari Selasa kemarin membawa 80 paket, 80 paket itu hanya hitungan kurang lebih 45 menit, sudah habis semua. Nah ini kalau seandainya kita ada grey di situ, kita pajang di situ, kemudian ditambah produk-produk melon semangka yang dihasilkan oleh petani milenial kita, yang ada di daerah utara. Tapi tentunya dengan catatan mereka menyiapkan yang super, dan itu sudah kita koordinasikan oke, nanti akan kita pajang juga di situ. sehingga kami memang butuh satu grey. Rencana awal memang di BBB, namun demikian karena BBB pelayanan kami juga masih mikir dua kali untuk bisa menaruh barang-barang itu di tempat itu. Dan yang kita harapkan sebenarnya kita ingin memulai ketika produk itu nanti ada di situ, kemudian sudah selama ini, sudah dua bulan setengah Bapak kami sudah membantu pemasarannya dan Alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah. Dan mereka sudah melakukan penanaman yang kemarin dari 10 titik menjadi hanya menanam dua karena pasar sekarang sudah mulai menanam lima, delapan, bahkan ada yang sudah kembali seperti semula menanam sebanyak yang mereka punya lahannya. Ini untuk yang pertama untuk kaitannya dengan masa pandemi barangkali karena di New Normal ini kita berharap ini nanti bisa membantu menyiapkan, menyediakan bahan pangan utamanya sayur nitroponik plus dua buah dari lokal. Kemudian yang berikutnya lagi, kami juga dalam rangka untuk mendukung, mendukung pengembangan wisata di kawasan utara seperti lunu malang dan sederetannya. Kami mengembangkan agrowisata New Malamba ini dengan harapan menanam kelapa genjah, kelapa intok. Dan ini sudah kita lakukan 2019. 2020 sebenarnya kami menambah lagi. Menambah lagi yang kami kembangkan adalah nyior atau kelapa genjah, tetapi itu ada dua, Bapak. Yang satu... Itu, Pak Karnis, enggak ada fotonya ya Pak ya? Yang lokasinya sama apa yang sudah ada di sana Pak ya? Pak, nanti mungkin foto akan kami share ke Bapak, kami kirim, ada di Pak Anis, kebetulan teman-teman ini ada kegiatan SL di daerah Montor di Banyu Ates. Ini kemarin yang sudah kita tanam, kurang lebih 5 ribu itu foto-foto ada. Kemudian kami sebenarnya ingin nambahkan, karena di daerah wisata itu biasanya yang jelas bekan, kelapa muda. Kemudian yang kedua, kelapa kopior. Itu lokasinya di bukit atau di pinggir pantai, Pak? Di sekitar pantai, kurang lebih hanya berjarak, enggak sampai satu kiluan. Di pantai apa Pak itu Pak? Lon Malang itu ya? Di biru tengah ini, Pak Pak, dekat kawasan Lon Malang. karena kami juga mendekatkan kawasannya ini dengan wisata, daerah wisata. Disamping itu juga kita juga mendorong untuk pengembangan melon dan semangka ini memberikan bantuan alat pembentuk buah. Harapan kami sebenarnya satu, jadi buah yang biasa itu biasanya per kilo hanya 12 ribu, dengan bentuk yang lock dan kotak dan lainnya ini insya Allah bisa sampai 22 kali lipatnya harganya ketika kita jual, kita pajang dengan bentuk yang berbeda. Nah ini sudah kami lakukan tahun 2019 hanya sebagian. 2020 ini juga karena ada rasionalisasi, 2021 nantilah ini akan kita lanjutkan lagi. Kemudian Pak Pak Wangudi dan Pak-apak sekalian, terkait dengan pemanfaatan potensi lahan yang tadi ada tanaman antara yang kita tanamkan dan hidup, kita berharap di perkebunan ini juga ada pengembangan wijen, Pak. Karena dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh PIK, 2021 banyak yang mengajukan wijen. Dan wijen ini sebenarnya hampir sama dengan kacang, tidak menuntut perlakuan khusus, dia hanya butuh begitu ditanam, ada pengairan dua kali, ini sudah bisa menghasilkan. Namun demikian, teman-teman tetap berharap nanti ini akan kita proses menjadi minyak mijen. Dan ini yang mulai sebenarnya Pak Inham Anis, ini sudah kemarin nyobat dari berapa kilo itu menjadi sekian mili itu sudah jadi, Pak. Saya mohon maaf nanti mungkin tulisan sekian hasilnya itu akan kami kirimkan. Karena memang teman-teman mulai pagi tadi sudah berangkat di daerah utara, terlalu jauh. Nah ini juga merupakan kegiatan baru untuk bisa memaksimalkan lahan yang ada ini kita tanami dengan tanaman wijen. Dan kita memang tidak meninggalkan yang kemarin kita rencanakan seperti agrowisata buah durian di Nakasare. Kemudian tetap kita melanjutkan kegiatan agrowisata jambu camplong, jambu camplong. Dengan kemarin PONINDU sudah kita benahi, kita berikan pager tahun 2021, tahun ini sebenarnya kita juga merencanakan untuk perawatan. Jadi di situ perlu ada air Bapak. Nanti dikirim fotonya ya Pak ya, yang pohon itu di pager itu Pak, itu sudah 2 tahun lalu saya kunjungi itu. Oke, siap, siap, siap. Oke, kemudian yang berikutnya lagi untuk bidang atau bidang kesehatan hewan. Jadi petenangan, petenangan dan kesehatan hewan. Yang pertama Bapak yang ingin kami sampaikan di bidang ini kami akan mengembangkan Integrated Farming. Integrated Farming ini ada 2. Yang pertama kita berharap nanti limbah-limbah pertanian, karena kita sudah satu dinas, jadi kegiatan pertanian kita padukan dengan teman-teman perkebunan dan peternakan, limbahnya untuk pakan, dan ini nanti ada ada teknologi sehingga petani ini tidak setiap hari ngarit. Kita berharap nanti ada silase, hai, dan lainnya itu di situ nanti. Kemudian kotorannya akan kita gunakan untuk pupuk-pupuk organik sehingga membantu penyediaan pupuk organik untuk petani di sekelilingnya. Kalaupun ini nanti ada kelebihan produksi, kami biasanya di dinas ini ada kegiatan yang pupuknya yang kita utamakan adalah penggunaan pupuk organik. dan di samping itu nanti dari limbah air kencing dari sapi ini akan kita proses juga menjadi pupuk cair. Ini yang boleh dikatakan dan inovasinya itu bangkohe. Jadi kami kami akan mengembangkan dua dua tempat yaitu di Jernyik dan di Omben. yang kedua Bapak mungkin ini Pak yang kedua ini terkait dengan pemenuhan telur. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan hasil perhitungan ketersediaan telur di samping ini minus. Padahal kita punya kurang lebih 36 peternak yang hasilnya satu hari itu 1,7 ton Pak. Ternyata kebutuhan sampang ini satu bulan 277 ton untuk termasuk untuk BPNT bantuan tangan non-tunai yang per KPM itu 2,5 kilo per bulan. Jadi 277,5 ton. Kalau diuangkan itu 5,45. Nah kami melihat sebenarnya penguang Pak. Jika kemarin kami terterang saja berdiskusi dengan Bukapa Pemenanggota Dewan kemudian dengan Bu Hani juga sempat menyampaikan dan Pak Bupati juga merespon kami sebenarnya ingin memunculkan percontohan untuk pengelolaan kena ayam petelur. Seandainya kita bisa tidak harus 100 persen mungkin 10-20 persen sehingga uang yang ada ini tidak berputar di belitar karena semuanya dari belitar dan dari Senin kemarin teman-teman ke belitar untuk dibanding sebenarnya kami juga tidak bisa ikut kami juga ada tambahan kegiatan nantinya untuk percontohan peternakan ayam petelur. Kalau kita hitung-hitungan nanti bisa 10 atau 20 persen berarti nanti uang sampang ini tidak akan terbawa ke belitar paling tidak berputar-putar di sampang yang ini yang banyak di daerah Lanyung Atas ada tambelangan ada tordium pengarengan semuanya disitu ada peternak ayam yang sekarang ini produksinya hanya suaranya kok enggak keluar Ren Halo Pak Yono lanjut kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan kesepakatan kita untuk mendukung pengembangan wisata religi di Napolau kami juga sudah merencanakan untuk bisa melakukan penanaman di kiri kanan jalan menuju makan bujuk Napolau yaitu dengan pembangunan agrowisata buah surga jadi kami akan mengembangkan disitu ada tanaman buah tin kemudian format tropis kemudian juga ada buah lainnya seperti lengkeng nanti disitu kita berharap bisa sepanjang jalan menuju ke bujuk Napolau itu nanti akan kita kita tanami buah-buah itu dan nanti akan kita dukung juga disitu ada jaringan tertutup untuk menjamin bahwa pertanaman itu nanti pengair pengairannya ini akan kita lakukan secara tertutup menggunakan menggunakan pompa kemudian dengan pipa-pipa kecil yang ada sementara barangkali itu Pak Wahyudi dan Bapak-Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan dinas pertanian tahun 2021 termasuk inovasi itu tadi Bapak kami berharap dari Bapak-Bapak yang hadir di VIKON ini bisa memberikan masukan koreksi untuk pelaksanaan nantinya agar bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi harapan kita semua itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian Bapak TP2D terima kasih kepada Bapak Kepala Linah Pertanian atas papanannya yang cukup jelas gamblang di sini kami memperhatikan di situ ada banyak inovasi yang nantinya akan memberikan harapan kepada masyarakat kami masyarakat Kabupaten Sampang terutama petani untuk meningkatkan pendapatannya ada dua hal di sini pertama diberdiri sendiri di bidang pertanian baik yang antara pertanian tanaman pangan dengan pertanian sendiri budidaya pertanian dan budidaya ternak tadi sudah disebutkan ini ini kalau bisa berjalan dengan baik ini luar biasa nanti kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat juga terkait integritif dengan wisata ada ada beberapa komoditi yang cocok untuk ditanam di sekitar kawasan wisata sehingga nantinya dapat memberikan daya tarik lebih kepada masyarakat untuk peningkatan jumlah kunjungan di wisata kita seperti di Lon Malang sudah disiapkan ada tanaman kelapa genjah dan kelapa kopior ini Pak luar biasa biasanya orang kehausan bisa tinggal petik disitu bisa menikmati cukup menarik memang kemudian juga saya tertarik nanti mau petunjuk juga adanya tanaman selah tanaman antara di saat orang sudah petani selesai panin padi sambil menunggu beliau mereka menanam tembakau ada tanah yang nganggur ini luar biasa suatu inovasi luar biasa dimana masyarakat petani tidak lagi menunggu tapi terus berusaha sehingga pendapatannya lebih meningkat lagi saya rasa sementara itu Pak ada 14 poin yang saya tulis kami persilahkan kepada Bapak Wahyudi untuk sekaligus Bapak TP2D memberikan saran-saran kami mohon Pak Wahyudi untuk memberikan apa namanya mengawal acara ini nanti hingga berjalan dengan lancar kepada Bapak Wahyudi dipersilahkan ya terima kasih Pak Rahman Bukkus Mas Pak Syiono Pak Puja Mas Gupron izin Pak Prabdar sedang sedang presentasi di LIPI katanya di waktu bersamaan jadi tidak bisa hadir izin Pak Wahyudi sebentar Pak Wahyudi saya nyampaikan dinas perikanan sudah bergabung dengan kita oke atau di paparan dulu ya lanjut aja dulu Pak biar fokus Pak ya pertanian aja dulu selesaikan biar fokus nanti saya minta Pak Bukkus Pak Rahman Mas Gupron sama Pak Puja di ekspor Pak siap informasinya terima kasih Pak Syiono saya sama Pak Syiono ini interaksi terus pokoknya saya bombadir terus itu Pak Syiono sama Alhamdulillah termasuk hidroponik ya termasuk hidroponik berarti kecurigaan saya terrealisasi saya curiga ke Pak Yono lebih agresif sekarang Pak Wahyudi pokoknya ada Pak Wahyudi itu mungkin ya info dari Profdar Pak Gupron Pak Puja saya itu aja saya forward ke Pak ini biar Pak Syiono gak bisa tidur hari ini saya gak ngomong masalah COVID ya kita bicara tentang bagaimana sampah mempersiapkan perekonomian masyarakatnya hanya sedikit saja terkait dengan COVID waktu kita masih panjang sekali Pak Syiono karena panjang ini kita kan harus mempersiapkan perekonomian masyarakat gitu ya seminiman mungkin kita tidak tergantung sama bantuan pusat karena pusat juga lagi mencari dana juga jadi saya kita gak tahu apakah nanti ada pengurangan PAK dan segala macamnya prinsipnya saya yakin sampah punya potensi Pak yakin itu dan potensi alamnya masih bagus dan masyarakatnya juga bukan masyarakat yang tidak punya jiwa survei Pak Sampang Madura ya Madura gak ada yang gak sukses kok kalau di luar cuman herannya kalau di Sampang kenapa jadi ini tidak daya survive di luar survive semua orang Sampang saya saya ngebagi program yang Pak Soyono sampaikan dari sekian tawaran program non inovasi saya berpikir kita ada yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek apakah itu terkait dengan PIK dan sebagian macamnya jangka pendek artinya itu sudah existing di masyarakat sudah menghasilkan perekonomian sudah ada perputaran uang masyarakat sudah melakukan aktivitas tinggal kita lebih perbesar lagi skalanya kita perbesar lagi apa namanya daya jangkaunya daya jangka produksinya daya jangka apa namanya areal wilayahnya daya jangka areal areal pesertaannya gitu misalnya tadi saya senang waktu Pak Soyono bicara tentang hidroponik ternyata kan sudah ada kan di teman-teman di sampang gitu ya jadi tidak tidak baru sama sekali gitu kalau sudah ada dan sudah tadi dimunculkan masalahnya masalahnya pemasaran nah itu problem di mana-mana Pak ketika sudah muncul problem ya itulah wilayah pemerintah bahasanya pemerintah hadir di sana gitu karena pemerintah punya polisi pemerintah punya apa punya anggaran dan pemerintah punya bisa memaksa gitu kalau sekarang ini Pak produk-produk yang oleh teman-teman petani hidroponik itu panen yang tadi Bapak sampaikan sudah didistribusikan kemana distribusinya Pak jadi gini Bapak ini produk dari hidroponik ini yang pertama ke teman-teman ASN terang-terang aja kemudian beberapa Bapak-Bapak pimpinan OPD dan sekarang Bapak-Bapak Yudi pelaku hidroponik ini kemarin perwakilan kantor mereka menyampaikan permohonan maaf ketika awal menggepung-gepung menyampaikan tidak bisa berkembang karena gak ada pasar sekarang mereka gak punya barangnya Pak dia kalau tiap dua minggu itu hitungan dalam menit habis ini dikontak lagi udah gak ada lagi jadi dia dari sisi pasar dan ini merupakan peluang tanah kebutuhan memang banyak Pak nah artinya kan sekarang sudah berubah masalahnya Pak dulu masalahnya tidak ada pasar sekarang tidak bisa memenuhi pasar jadi intervensi kita berbeda sekarang ya intervensinya bagaimana memperkuat memperbesar produksi nah Pak 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 Yudi kami ketika ada permasalahan seperti ini kami kontak dengan Pak Direktur Korti di Jakarta Kementan Alhamdulillah kami kemarin ditawarkan untuk bisa mengajukan permohonan bantuan dan ini teman-teman yang di troponik ini kita masukkan Pak jadi beberapa bibit yang dibutuhkan kita recap kemudian kita sampaikan Insya Allah kalau dari penjelasan Kementerian Pertanian untuk bantuan-bantuan bibit ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini akan direalisasikan berarti kalau untuk intervensi peningkatan produksi kita sudah ada jalan keluar ya oke nah yang kedua Pak kebetulan itu ada Pak Puja Pak Puja Direktur Triple S kita punya lahan Pak ya nanti Pak Puja bisa punya lahan di depan Triple S itu Pak oke apakah bisa kita join nanti dengan Pertanian kalau Bapak tadi berpikir punya gerai ya itu kita punya luas ya Pak Puja ya nanti kita gimana nanti bentuknya kerjasamanya saya kepikir memang ada gerai yang semua produk Pertanian Sampang itu kalau bisa tidak hanya produk Pertanian perikanan macam-macam itu ada semacam display-nya gitu cuman memang apakah lokasinya itu apa namanya strategis kalau dipikir karena kan Witas Selatan gimana Pak Puja Assalamualaikum selamat pagi semua pagi kita memang punya lahan yang sekarang ini boleh bilang kita masih kosong belum ada belum digunakan itu persis di pinggir jalan yang deket desa sejati deketnya yang pengisian gas LPG itu Pak jadi pahan itu kosong kurang lebih kalau gak salah 7000 sampai 7000 meter itu Pak pahannya memanjang tapi tidak terlalu lebar tapi dia memanjang nah itu memang sekarang itu masih kosong memang rencananya kami ingin entah menyewakan atau bekerja sama kalau memang diperlukan gerai kita bisa juga mungkin membuatkan semacam gerai-gerai dari dari itu Pak dari apa portakem itu Pak semacam yang kalau di Jakarta itu kayak yang supermarket kecil itu loh oh minimarket kayak macam minimarket kita bisa buatkan ya untuk disitu line telephone booth sudah ada Pak kita sudah masukkan Indie Home jadi kalau untuk memasarkannya kalau perlu pakai website apa udah ada lah disitu jadi bisa mungkin kalau ada pemesanan atau bisa melalui disitu kalau menjadi gerai semacam gerai bisa juga Pak jadi Indie Home sudah sampai ke sana Pak itu perjuangannya cukup lama mendapatkan Indie Home itu Pak Yudi banyak membantu itu secara dengan orang Perkom nah itu bisa digunakan memang arahan dari Pak Bupati pun agar itu dimanfaatkan untuk yang menambah inilah pemasukan untuk nanti triple S untuk PAD Pak itu sebagian salah satu itu dulu mungkin yang baru bisa sampaikan mengenai lahan terima kasih oke nanti kita ini Pak ya Pak Soeyono boleh dipertimbangkan ini sekedar tawaran saya cepat ambil itu gagasan bikin gerai ya pilihannya banyak nanti terserah mau di apa di kota dan sebagian terserah cuman kalau kita punya dan kita sedang berpikir tentang itu di triple S nah itu masalah gerai Pak mohon izin Pak Pak Yudi ya kami sebenarnya begini Pak ketika teman-teman ini mulai bergeliat untuk hidroponik dan kemudian didukung oleh para milenial yang mengembangkan semangka, milon dan lainnya kami sebenarnya yang kami tuju pertama itu di pasar Margario itu kan ada kiosk yang adep ke utara yang depannya ada lapangan yang agak luas cuman ternyata ketika kami koordinasi ke sana memang itu milik hanya beberapa orang saja dan orang ini bisa satu orang punya tiga atau empat sehingga yang dibuka hanya satu yang dua lainnya ini ngandul seperti itu hanya saja kami terang-terang ketika menanyakan untuk lebih lanjut masalah sewa dan lainnya ini sampai sekarang belum ada informasi lagi kalau kami satu Pak dulu seingat kami ini Margario ini bisa dipakai bisa dibuat kembaran dari monumen jadi dari sebagian ditarik ke sana sehingga kalau kami ke sana harapannya untuk membuka pasar mungkin disana ada barang baru kemudian mereka akan berkunjung ke sana karena disana sudah siapkan semua sehingga mereka akan terbiasa akhirnya disana bisa berkembang lebih ramai lagi harapan kita sebenarnya seperti itu Pak tapi kalau di sejati tadi memang kami tahu lokasi itu tahu di dekatnya pengisian LPG timurnya lapangan yang luas itu sehingga kalau memang itu nanti lebih bagus sebarang kali ada pembicaraan lebih lanjut seperti itu Pak Wahyudi oke ya Pak opsi-opsi saja Pak ya kita pertimbangkan karena nanti kan rencananya kalau memang di program diteruskan kan rencananya kita punya ada stadion sepak bola dicamplong itu kan jadi akan akan rame itu nanti daerah selatan akan hidup itu nanti oke selanjutnya ini Pak menarik tentang penggunaan lahan Pak ada tanaman selai itu ya tanaman antara ya tanaman antara itu juga bisa jangka pendek menurut saya Pak karena kan itu sudah existing kan ya nah cuman saya butuh nanti kalau tidak di kesempatan ini sebetulnya luas lahan petanian di sampang yang Bapak mau programkan ada penaman selai itu antara itu berapa luasnya itu karena terkait terkait dengan angka produksi yang akan kita dapatkan kan luas tanah luas lahan itu nanti kita kira-kira kalau menanam apa akan punya produksi berapa gitu kita baru itu baru bicara tentang ekstimasi produksi dengan luas lahan itu kita belum bicara pemasaran gitu nah baru pilihan pilihan itu nya pilihan produk pertaniannya tadi Wijen saya baru baru saja buka Pak memang Pak ada potensi minyak Wijen memang masih kurang itu stoknya itu nanti kalau mengenai data bisa data susulan saja Pak cuman pilihannya selain Wijen apa ya kalau Wijen tidak bisa dikonsumsi Pak ya bisa sebagian kecil aja Pak kalau konsumsi paling untuk jajanan selain Wijen yang kira-kira bisa dikonsumsi sama masyarakat gitu Pak dalam pendapat Bapak di tanaman antara itu apa saja gitu jadi kalau bisa dikonsumsikan perputaran itunya cepat itu ya perputaran apa ya uangnya gitu Pak Pak Wajuti mau izin mungkin nambahkan Bapak ya jadi untuk tanaman antara ini data kami yang ada di bidang perkebunan kurang lebih 5.000 hektare Pak jadi tanah pertama menunggu tanaman baku itu 5.000 kalau kita misalnya 10% sudah 500 kalau satu satu hektare yang sudah kami coba ini Pima 1 kacang hijau Pima 1 itu bisa 1,2 ton Pak itu minimal itu Pak 1,2 ton sehingga kita hanya hitung-hitungan kalau mereka mau itu pun ada yang 1,2 itu ditabur Pak kalau mereka kita bawa untuk bisa dikenca jadi jahat-jahat tanam insya Allah bisa lebih karena kemampuannya bisa sampai 2,5 ton yang Pima 1 ini dan ini kita memang mencari yang warnanya agak usang karena ini yang disenengi oleh konsumen ada kacang joe yang mengkilat itu Pima 3 tapi Pima 3 ini tidak begitu laku kemudian terkait dengan dengan tanaman antara Bapak kami memang mencari tanaman yang umurnya itu di bawah juga memang ada seperti kacang tanah tetapi itu sampai 80 hari sehingga nanti tidak menutupi mereka akan mengembangkan tanaman itu sebelum menanam wijen wijen ini kita kurang lebih 150 hektare sebenarnya juga sudah existing kita tinggal apa yang disampaikan di Pak Wahyudi tadi kita mereplikasi sebenarnya dengan adanya paritas wijen yang baru mereka nanti akan bisa tertarik mengembangkan komoditi ini itu tambahan Pak kalau selama ini masalahnya dimana Pak yang di wijen itu Pak kalau wijen memang para petani ini yang pertama memang satu pemasaran itu kan hanya ya hanya untuk ini aja Pak mungkin kasarannya untuk Ode-Ode tapi untuk produk lain yang diproses menjadi minyak ini belum untuk sampang belum ada itu tadi ternaman antara itu Pak dari tembako ke padi atau sebaliknya padi ke tembako itu selama berapa hari Pak tadi Pak padi ke bako itu nganggur kurang lebih 60 hari sementara umur dari kacang-kacang hijau ini hanya 54 sampai 56 dimandangin dari rumah siapa mau hadir oke Pak terima kasih Pak yang terakhir yang jangka menengah itu kalau bayangan saya buat 2000 apa buat PIK itu bisa Napolau Pak nanti saya dengan Mbak Enda sudah bincang-bincang nanti minta bantuan bukus Pak Trisno terkait dengan lokasi para wisata yang terintegrasi antara dinas misalnya pertanian para wisata perikanan yang bicara Napolau nanti kita harus ada pembicaraan khusus itu nah itu yang jangka pendek mungkin yang Napolau sama yang lon malang Pak yang kelapa itu yang yang menarik yang integrated farming sama peternak telur karena itu butuh permodalan cukup besar dan memang butuh kajian kalau itu Pak karena menyangkut apa kontunitas dari programnya itu karena kita ngebangun sistem buat integrasi farming karena banyak banyak contoh yang gagal Pak di Blitar itu Haji Maskut itu kan luar biasa itu saya berkunjung sama Pak Menteri dulu tuh saya datang ke sana itu lagi jaya-jayanya kemarin saya ke sana ada babak pelur padahal selevel Haji Maskut itu nah kalau integrasi farming saya sama Propdar itu sedang ngebina di Seragen Pak ada di Seragen ada petani yang kita bina sama sama Propdar itu nanti kita datang ke sana peternak telur juga saya sudah dapat WA dari Pak Alan memang Pak Alan kasih data ke saya sebaik seperti ini saya bilang ini jangka panjang Pak Alan karena kalau kita mau apa namanya serius ke masalah peternakan itu investasinya agak besar kajiannya agak banyak jadi itu untuk jangka panjang menurut saya kalau integrasi farming sama peternak telur kalau Long Malang sama Napolau itu nanti ada khusus Pak dengan Mbak Endah kita karena itu menyangkut PPIK kan kalau dari saya itu aja Pak dulu nanti Pak Pak Puja atau Pak Guplon bisa explore lagi terima kasih ya Mungkoh Pak Guplon silahkan Pak Guplon ada Pak Puja itu Mungkoh Pak Puja Mungkoh ya oh ya saya ya ya terima kasih Pak Rahman ya terima kasih Pak Pak Yudhi juga saya menyapa yang dari perikanan yang baru join sebelum masuk ke ngomongin perikanan kita ngomongin pertanian dulu yang mungkin belum kita explore ini Pak Pak Wahyudhi mengenai ketahanan pangannya ya indeksnya ya indeks kemandirian jadi kalau polanya adalah padi terus kemudian tanaman antara dan kemudian tembakau berarti kan dalam setahun atau dalam satu periode tanam mungkin padi itu cuma sekali ya Pak ya sekali sekali bagian besar sekali bagian besar sekali jadi mungkin kalau asumsikanlah bahwa kondisi terburuknya impor pangan itu tidak lagi mungkin dilakukan kan kita berarti harus suasembada beras sendiri gitu nah kalau kita ngomongin Indonesia kan belum suasembada kalau kita ngomongin sampang bagaimana mungkin indeksnya nanti bisa diangkanya lah angka produksi di sampang cukup gak buat makan orang sampang dalam masa setahun atau tanaman pangan konsumsi lainnya apa sebagai alternatif karena memang padi itu kan sudah menjadi komoditas global tapi kalau saya baca-baca di berita-berita global itu kok Vietnam sama Thailand ini mungkin akan sementara stop dulu nih gara-gara Covid ini nah kita mau beli di mana gitu kalau sampang bisa suasembada mandiri cukup untuk masyarakat sampang sendiri Alhamdulillah bagus jadi kita gak akan kalau gak lain apa alternatifnya apa jagung apa sorghum atau bagaimana karena merubah merubah orang dari makan beras ke makan yang lain juga tidak mudah otomatis kita akan fokus pada angka produksi padi di sampang itu yang pertama indeks ketahanan pangan berarti ya kemandirian syukur-syukur angkanya mengembirakan begitu jadi angka trading atau perdagangan komoditas pangan sampang ternyata surplus gitu artinya sampang lebih banyak menjual daripada banyak membeli dari luar kalau angkanya minus nah berarti kita harus perhatikan sektor produksi nih bagaimana caranya agar minimal suasembada karena ya kita antisipasi selalu kondisi yang terburuk lah karena bisa jadi the worst case itu coming very soon akan segera terjadi gitu kalau dua negara pengeksplor beras itu stop level Indonesia aja akan bakalan kelapakan ini itu yang pertama yang kedua mengenai tempat display tadi saya setuju itu kalau kita optimalkan Margalela itu perfect sempurna lah untuk menjadi ikon sampang juga tapi Pak Rahman di Bapeda mungkin karena tempatnya cukup luas itu Margalela itu kan bisa juga untuk display produk sampang lainnya produk ternak produk pangan produk seni tinggal diatur-atur sementara sisi lainnya sampang yang Bapak bilang ruko-ruko tadi bisa menjadi tempat tradingnya ada tempat displaynya ada tempat tradingnya atau dibalik begitu karena denger-denger pasar Margalela itu akan diaktifkan untuk apa namanya pasar fresh market begitu kalau fresh market berarti kan produk-produk pertanian dan perkebunan sayur, buah, dan pangan saya pikir dua itu dulu yang saya ini eksplor Pak Wahyudi monggo kalau dari Pak Buja ada ini terima kasih kembali ke Pak Rahman ya ya boleh sedikit saja saya tambahkan kebetulan saya ada pertanyaan mengenai irigasi Pak untuk pengakhirannya bagaimana di musim kemarau karena sampang itu kalau banyak daerahnya kan banyak yang kering Pak itu bagaimana untuk mengantisipasinya Pak terima kasih ya makasih bisa ditanggapi Pak Yono yang Pak Buja ya silahkan yang pertama dari Pak Bupron ya siap terima kasih Pak Bupron pertanian ini tahun depan gabung dengan ketahanan pangan Pak jadi oh pas dong pas dong berarti ya komen saya 5 jadi 1 5 jadi 1 kemudian yang kedua terutama kalau indeks ketahanan pangan memang teman-teman dari ketahanan pangan yang bisa menyampaikan angka-angkanya nomor kemikian untuk data-data ketersediaan dan produksi Pak Bupron kita ini dengan sawah yang kurang lebih sawah tada hujan dan irigasi 20.000 plus ladangnya kurang lebih 15 sehingga kurang lebih sekali tanam itu 35.000 hektare itu Pak kalau dari sisi produksi gabahnya kemarin yang disampaikan Pak Alan juga ketika kita paripurna petani kita produksinya melipah Pak kenapa berahnya tidak dibeli untuk bantuan-bantuan setelah selesai paripurna Pak Upati langsung Pak Yono gimana ini kondisi tangan kita akhirnya kami menjawab memang dari sisi gabah melimpah Pak Bupron kemudian yang kedua petani kita itu enggak ada yang jual gabah mereka selalu menyimpan jadi kalau dari sisi ketahanan pangan saya pikir Madura ini mereka akan menyimpan kemudian dikeluarkan kalau misalnya ada orang mantenan orang sunatan hajatan itu diberaskan kemudian berahnya itu dijual bubuknya itu gedahnya bawa pulang kalau pun ada itu hanya sebagian kecil yang menjual gabah terus kemudian belinya bertanya juga seandainya saya mau beli kira-kira kemampuannya berapa kami sebenarnya sudah sudah mendata juga kemampuan petani kita untuk memproduksi beras itu per bulan maksimal hanya 50 ton itu pun kelasnya medium jadi karena memang peralatannya yang tidak mendukung kemudian proses pengeringan juga tidak sama sehingga produk yang dihasilkan ini sebagian banyak yang patah jadi jadi kalau dari sisi produksi itu tadi pak kami sekarang ini sudah ada 36 ribu panenan ya kurang lebih 200 ribuan ton gabah kalau diperaskan ya kurang lebih 120 ribu ton yang yang fakta di lapangan kita makan ini lima jaya paus dananya dari luar semua pak bufron jadi pak rahmat di sini makannya beras-beras dari luar bukan dari bunyanya petani sampan seleranya selera Vietnam itu seleranya selera Vietnam selera Vietnam nah itu kemudian jagung pak bufron jagung ini sebentar pak jadi produktivitas gabah per hektarnya berapa pak kurang lebih 60,01 rata-ratanya 6 ton per hektare ya oke oke pak oke nah kemudian jagung pak bufron jagung ini satu sisi tanaman kedelainya gak ada yang mau nanam karena harganya murah nah jagung jagung hibrida ini buahnya sekali berkembang di sampang pengah kanak daerah Tarang Penang ini ada kurang lebih 4.000 hektare dan jagung ini pak kami sebenarnya berharap banyak ketika teman-teman PIK ini nanti ada tahun depan pak pak wahyudi kami memang mengembangkan jagung lokal bulu hilir seperti petuguh bapak-bapak jadi nanti jagung lokal ini diperbaiki buhidayanya hasilnya juga kita berharap nanti diulang ada salah satu pengusaha bapak yang kemarin menyampaikan ke kita pak kalau mping mping jagung itu yang banyak dari Jawa dan itu pun saya yakin jagung-jagung kalau orang sini jagung bilang jagung jawa jagung ibrida jagung asli madura belum pernah ada yang dibuat mping pak pak yono kalau memang jagung yang kecil itu ya pak jagung jagungnya kecil jagung stunting itu iya jagung-jagung yang kecil kalau itu bisa di mping kemudian dikemas yang bagus beliunya sanggup untuk membawa ke Sumatera pak untuk di diperkenalkan atau dipromosikan di di daerah Sumatera nah ini kemarin kita dengan teman-teman ini merancang untuk hulu hilir yang disampaikan oleh bapak-bapak tp2d beberapa waktu lalu yang berjunjung ke kantor yang berikutnya lagi terkait dengan pengairan pak pak puja jadi kami ini terus terang dengan dengan 20 ribu sawah ini yang 15 ribu itu adalah tangan jadi air yang digunakan irigasinya itu bukan irigasi dari pengairan pak tapi irigasi pengairan yang banyak jadi kalau gak ada hujan itu juga gak punya air nah untuk yang irigasi teknis itu hanya kurang lebih 4 ribu itu pun tersebar di beberapa kecamatan dan katanya sumber-sumber air yang ada sudah mulai berdua bahkan ada yang sudah mati ini faktanya seperti itu Banyu Ates sumber Telandung itu dulu begitu besarnya sekarang gak ngalir pak karena diatasnya itu ada tambang batak batak putih apa-apa itu hanya sebagian saja sumber kotak kalau dulu itu bisa sampai 45 sekarang 10 hektar pun sudah ngoyo kemudian di di camplong di camplong ini ada ada sumber di daerah sejati sudah mati sama sekarang dawan sudah mati sama sekarang ini pak kondisinya seperti itu nah pengairan yang kita lakukan satu melalui sungai-sungai yang ada seperti panyeburan ini kita pasang pompa-pompa kemudian yang kedua pengembangan irigasi tanah dangkal sumurnya warga yang ngebor yang selama ini dipakai untuk pengairan tapi tidak ada fasilitas pompa kita bantu pompanya kita bantu saluran distribusinya kita bantu mesinnya seperti itu pak jadi kita ngembangkan untuk suplesi tanaman untuk pemenuhan irigasi itu melalui kegiatan-kegiatan karena memang sumber air yang ada itu hanya sebagian yang bisa mengair termasuk waduk plantis jadi waduk plantis ini mungkin terlalu banyak perbocoran di perjalanan sehingga beberapa desa yang di ujung seperti terang ragung itu sudah tidak dapat aliran ini gambarannya seperti itu pak puja terima kasih ya kawan yudi ya pak jadi gini pak saya itu dulu di dulu saya pernah dengar di daerah yang kalau kita mau ke bandung itu di daerah bukit itu juga susah airnya nah akhirnya mereka manggil geologis pak untuk cari sumber air nah sumber air itulah yang dipakai untuk pengairan akhirnya memang nyari airnya itu agak sulit karena perlu teknologi pak jadi kemungkinan ini mungkin bisa jadi bahan masukan saja kita pakai mungkin ahli geologis yang bisa kan biasa nyari minyak masa nyari air gak bisa nah ini sih ide aja mungkin Kabupaten Sampang nanti bisa ada program gitu untuk mencari sumber air karena sayang pak kalau nanti musim kemarau mungkin kita bisa nanamnya dua kali tapi karena gak ada airnya kan itu saja sih masukan desa ya nyambung pak puja itu betul pak pak adis karena apa namanya aktivitas pertanian kan sangat erat ke pengairan ya apapun bentuknya gitu kalau kita kesulitan ya gak sulitan misalnya pertanian itu dulu pernah saya share juga pak itu kira-kira mungkin gak dijalankan di Sampang itu yang yang padi ya dia menanam padi dengan wadah hidroponik gitu itu kalau mungkin apakah itu mungkin mengatasi kekurang kesediaan air gitu pak ya pak pak wayudi jadi gini pak sebenarnya kita juga berharap teman-teman yang di perikanan itu kan punya kolam-kolam lele yang pakai terpal-terpal kemarin kita sampaikan juga ke beberapa peternak itu seandainya di pola seperti jenengan itu nanti air itu kan hanya sekali itu muter terus kan nanti bisa dimanfaatkan kemudian dimanfaatkan itu bisa sayuran bisa padi namun demikian sepertinya untuk apa ya untuk jaringannya atau bahan-bahannya ini biayanya kayaknya banyak pak kalaupun dari sisi air memang lebih menghemat tetapi tetapi untuk keperluan air tanaman terutama padi itu kalau satu-satu kolam misalnya kolam ukuran satu kali satu ditarik ke atas ke padi dengan perkembangan yang mulai umur 20 hari ke atas kebutuhannya sudah 3-4 kali lipat dari awal gitu pak kebutuhan airnya maksudnya tetapi teman-teman di BPP kemarin sudah kita sampaikan termasuk penggunaan mungsa plastik pak wahyuti jadi ada beberapa petani yang nanam hortini plastiknya sudah enggak karu-karuan sudah bodol kabir itu ditata pak di apa di gulutan mereka nanam padi di situ sehingga mereka tidak pernah arao kalau orang sini tidak pernah melakukan apa itu penyiangan tetapi tanaman ini bisa bagus nah ini juga teman-teman mau mencoba itu juga pak wahyuti di BPP ya memang perlu ada eksperimen itu menyambung yang dinyatakan pak gupron kalau kita bisa eksis dan mandiri ke pangan yang mudah-mudahan tidak tergantung sama itu dari luar cuma kalau memang problem air ya solusinya yang yang ditawarkan sama Pak Puja tapi apakah daerah sampang itu kalau tidak salah hanya tiga kecamatan saja yang permasalahan airnya itu tidak tidak problem itu open apa ya pak yang daerah-daerah penyuatasi penyuatasi temblengan juga enggak ya temblengan enggak ada pak camplong yang ada camplong ini empat sudah itu Pak Rahman mungkin bisa ini dengan perikanan kalau ada ya mungkin ada pak satunya lagi tadi pak pak mur ya ada pak mur ada tambahan pak pak mur enggak pak tadi pak mur muncul halo pak mur oke sementara pak mur masih off pak mungkin nanti bisa gabung kembali sebelum ke perikanan mungkin saya hanya menggarisbawai beberapa hal terkait dengan permasalahan yang dihadapi di pertanian tadi pak wajudi sudah berharap agar pemerintah harus hadir ya pak yono tadi menyebut adanya perlunya adanya galeri atau tempat untuk memasarkan antar horticulture dan hasil hasil pertanian lainnya untuk digabung kami dari bapak lintang siap untuk melakukan koordinasi lebih jauh untuk didalami sehingga permasalahan itu benar-benar bisa kita atasi bersama terkait dengan terkait dengan ini saran dari pak wahyudi mohon dipertimbangkan tadi adanya integrated antara pertanian murni dengan peternakan tadi supaya bapak dinas pertanian benar-benar mengkaji mendalam terkait dengan kemungkinan kemungkinan adanya tadi mau mengadakan diversifikasi usaha keternak ayam pemerintah daerah siap mendukung karena memang bahan-bahan kebutuhan pokok terutama telur kita masih impor dari luar daerah saya harap tahun 2021 itu sudah menjadi kenyataan namun perlu pendalaman seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi juga ada integrated farming di seragian bisa juga kita menjadi rujukan untuk menjadikan bahan menambah pengalaman kita terkait dengan Pak Bufron Alhamdulillah bahwa secara ketersediaan pangan memang perilaku kita itu sebenarnya bisa untuk menyiapkan diri untuk apa namanya itu mandiri pangan karena kami petani kita tidak seperti di Jawa kalau di Jawa itu belum panin sudah ada yang membeli tapi kalau di Madura ini disimpan namun ketercukupannya itu yang produksinya itu yang perlu ditingkatkan terus Pak Yono ya bagaimana kita untuk pemanfaatan pasar Magalela Pak Bufron tadi menyebutkan kami memang di perintah Bapak Bupati kemarin untuk fokus kepada pasar Magalela kami menyiapkan itu untuk pasar basah ini konsep tetapi akan lebih terintegrated dengan pasar hortikultur tadi dengan buah-buahan tanaman hortikultura yang lain sayur dan seterusnya itu sangat padu mari kita gabung bersama saya masih menghitung-hitungan luasan ini karena yang di pasar Sri Mangunan insyaallah itu akan dilakukan pergeseran pasar basahnya konsep Bapak Bupati pimpinan kita Sri Mangunan itu jadi pasar modern Bapak Yudi semua nanti akan bergeser ke pasar Margalella ini mulai sekarang kami dengan dinas berindak sudah menghitung berapa luasan yang tersedia dan berapa pedagang basah yang akan dipindahkan terkait dengan Pak Pugja memang kami merasakan bahwa faktor pembatas yang paling utama di pertanyaan kita adalah pengairan sehingga Pak Yono pusing sekali tadi itu untuk benar-benar produktivitas ini sesuai dengan harapan karena kita sebagian besar itu hanya tergantung ke air hujan pertanyaan kita adalah paling banyak berapa ya 4 ribu yang berigasi itu pun kalau normal sehingga panen kita hanya sekali dalam setahun ada yang dua kali dari jeringi ini kainnya dua kali sehingga nanti bisa kita kembangkan ilmu-ilmu dari Pak Pugja teknologi yang bisa mencari air sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertanyaan kami harapkan dari Bapak Si Yono dari Dinas Pertanyaan untuk berinovasi mungkin itu ya sementara dari Dinas Pertanyaan mungkin Pak Yono ada yang perlu ditambahkan sebelum kita pindah ke Dinas Berikanan cukup Pak Pak Raman oke terima kasih Pak Yono Pak Wajudi terima kasih Bapak-Bapak dari TPA 2D mudah-mudahan kalau melihat optimisme dari Kepala Dinas Pertanyaan tadi saya rasa akan ada lonjakan yang sekian persen di tahun 2021 ini semua terang-terang oleh keberadaan TPA 2D saya juga dulu mau mendapatkan inovasi itu masih pusing ya Pak Yono ya tapi dengan banyaknya sharing dukungan dan petunjuk-petunjuk Pak Yono lebih agresif sekali sekarang ya terima kasih Pak Yono kita kalau mau bergabung terus silahkan karena banyak tugas semoga bisa bisa meninggalkan tempat Bapak Wahyudi Bapak Puja Bapak Kufron dan Bapak Mur tadi yang bergabung dengan kami mau izin pebukus yang tadi bergabung dengan kami ternyata ada telpon untuk mengikuti rapat bersama Pak Sengda terkait dengan tanah di Pulau Madangin Pak Wahyudi yang ingin dijadikan kawasan wisata jadi mau izin beliau selanjutnya mari kita ikuti paparan dari Dinas Berikanan terkait dengan program-program inovatif yang ke depan tahun 2021 tidak seperti tahun 2020 artinya ada peningkatan signifikan terhadap program-program yang akan dikerjakan kemudian kalau ada kendala saya harapkan kendalanya itu bisa teratasi mari kita mumpung kami selalu dibina selalu diarahkan oleh TP2D sehingga ada peningkatan seperti yang mungkin terjadi di Dinas Berikanan oke untuk kesempatan pertama dipersilahkan kepada Kepala Dinas Berikanan atau yang mewakili mewakili buah siah ya terima kasih ya buah siah Pak terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh mohon maaf Bapak sebelumnya Pak Wahyudi mohon maaf kemana Pak Wahyu kemana Pak Wahyunya Pak Wahyu tugas ke Surabaya Bapak wah nanti pulang harus isolasi 14 hari itu kena hukuman Pak Wahyu kami akan menyampaikan kegiatan Dinas Berikanan 2020 Pak Mulis bisa di sini saya mau repet ini siapa perikanan tangkap powerpoint sudah kami berikan Bapak ke Pak Mulis Pak Rahman mau repet tes dulu Pak Wahyu eh Dira gak ada suaranya sampai bersama aja saya masih gak ada suaranya Bu Asya mau menampilkan share screen ya Pak Rahman halo ya silahkan Bu Asya Pak Rahman masih repetit powerpointnya sudah kami berikan ke Pak Mulis ya kami akan menyampaikan sekilas di sini nanti mohon masukkan dan tanggapannya untuk program kegiatan Dinas Berikanan tahun 2020 ada tiga program yang pertama adalah program pengembangan perikanan tangkap yang kedua program pengembangan perikanan budidaya dan garam kemudian yang ketiga program pengembangan usaha dan data perikanan bisa ditampilkan perikanan tangkap ada dua kegiatan pertama kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang kedua kegiatan peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan penelayanan bisa ditampilkan share screennya Bu Asia gimana Pak Mulis bisa ditampilkan share screennya share screen ditampilkan paparannya itu tadi sudah menyerahkan Pak Mulis oh sudah dikirim ke saya iya sudah dikirim WA sama Bu Halima sama bagian program iya ya memang terus-terus mari mas kirakan lanjut lanjut Pak Mulis ya silakan powerpointnya Pak Mulis tolong dimunculkan ya ini ya masih disiapkan bentar masih disiapkan mohon maaf masih disiapkan filenya ya silakan Bu Asia sudah tampil ya Bapak-bapak TV2D sudah menyaksikan silakan Bu Asia ya kami lanjutkan untuk program pengembangan perikanan budidaya dan garam itu ada tiga kegiatan kegiatan yang pertama peningkatan sumber daya perikanan budidaya dan garam kemudian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam yang ketiga kegiatan peningkatan ini salah salah ketiga mohon maaf kegiatan peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya kemudian untuk program pengembangan usaha dan data perikanan di 2020 ini adalah program baru ada dua kegiatan yaitu kegiatan peningkatan usaha dan pengelolaan hasil perikanan yang kedua kegiatan pengelolaan data dan promosi perikanan kemudian untuk program kegiatan dinas perikanan tahun anggaran 2021 kami sudah menyesuaikan dengan SO baru yang akan dibentuk disini ada tiga program di masing-masing program ada dua kegiatan yang pertama adalah program pengembangan perikanan tangkap meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang kedua kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap dan penelayanan kemudian program pengembangan perikanan budidaya dan garam ini juga ada dua kegiatan yaitu kegiatan peningkatan sumber daya perikanan budidaya dan garam kemudian kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam program yang ketiga adalah pengembangan usaha dan data perikanan dan garam meliputi dua kegiatan kegiatan yang pertama peningkatan usaha dan pengelolaan hasil perikanan kegiatan yang kedua adalah kegiatan pengelolaan data dan promosi perikanan untuk kegiatan inovasi dinas perikanan tahun 2021 yang sudah kami masukkan di dalam pra-RKA ini ada enam Bapak ya mohon maaf disini tujuh di perpun kami tapi yang kami masukkan ke pra-RKA ini ada enam yang rumah edukasi garam belum masuk yang pertama adalah sistem informasi perikanan dan garam berbasis android nanti disini kita bisa mengakses data perikanan bisa mengakses semua data perikanan melalui sistem informasi ini kemudian yang kedua kampung Siongan kami rencanakan kegiatan ini ada di desa napolau ketamatan omben karena disana banyak pemburu daya lele yang berhasil dengan cara semi-intensif dan intensif untuk program kampung Siongan ini kami bertujuan mendukung program lintas sektor yaitu mendukung pariwisata program pariwisata yang akan dikembangkan di Kabupaten Sampang disana juga sudah ada rencana dari Dinas Pertanian untuk menanam berbagai tanaman surga begitu kata Pak Yono di pertemuan yang lalu kami mendukung disana dengan program ikan air tawar nanti bisa lele dan juga bisa ikan gurami ikan milak dan ikan air tawar lainnya cuman disini kami beri nama kampung Siongan ini juga disana sudah kita ketahui bersama sudah sering dibahas waktu pertemuan sebelumnya juga ada kawasan wisata religi yaitu wisata Pujuk Napo mungkin perikanan nanti mengembangkan buddha lele disana sekaligus olahan lele ini sudah masuk di program kami untuk olahan lelenya itu ada krepik lele nanti bakso lele naget lele berbagai olahan lele akan kami kemas secara standar karena di program kami ini juga sudah kami masukkan di PRKA 2021 ada program pengemasan berstandar jadi juga untuk mendukung pariwisata yang dilaksanakan oleh lintas sektor kemudian yang ketiga adalah inovasi dari kami festival cukok dan lembah memancing ini sudah kami masukkan dalam PRKA juga rencana lokasi di pantai camplong di sekitar pelabuhan pelabuhan masuk desa Dharma camplong nanti disana kita akan bikin acara ini festival cukok dan lembah memancing yang diikuti oleh masyarakat terbuka dan ini juga untuk mendukung program pariwisata yang sudah dicanakan oleh Bapak Bupati kemudian kami juga akan mengadakan kegiatan Bayer Midseller Bayer Midseller Sektor Perikanan dan Garam pada acara ini kami ada pertemuan antara penjual dan pembeli di dalam satu tempat nanti kami bisa rencanakan disini juga bisa di aula di nasi perikanan atau nanti kita bisa sewa tempat di luar ini maksudnya disini adalah kita mempertemukan antara penjual dan pembeli antara pengusaha ya dengan pengusaha UMKM ya dengan pengolah hasil perikanan dengan pembeli seperti Toko Modern Indomaret nanti kita undang Indomaret Alfamat dan juga nanti dari PT KML perwakilan dari PT KML kemudian dari PT BMP BMP Bina Mandiri Internusa Bumi karena PT KML ini karena PT KML ini dan BMI sudah bekerjasama dengan Dinas Perikanan sudah lama yaitu mereka membeli ikan-ikan segar dari kami dari masyarakat kami dan juga melakukan olahan racungan disini ada perebusan racungan kemudian dibekukan kemudian masuk ke pabrik milik mereka ini nanti kami akan pertemukan disini supaya pembelian dari mereka bisa meningkat dan juga dari binaan kita kelompok pengolah dan juga dari nelayan kita produksinya juga bisa memacu untuk termotivasi sehingga depannya diharapkan produktivitasnya juga meningkat kemudian kami juga rencanakan ada pembangunan BBI yaitu Balai Benik Ikan Air Tawar di Desa Rapalau Om Benu ini sudah masuk para RKA juga ini juga sudah masuk para RKA Bapak calon lokasi tanahnya juga sudah ada kemarin sudah kerjasama dengan Pak Anjas dari Universitas Brawijaya untuk studi kelayakan untuk studi kelayakan dan persiapan awal sudah kami programkan tinggal kami nanti melangkah lebih lanjut kemudian inovasi yang ke-6 yang sudah masuk di Pra-RKA yaitu kita merencanakan untuk menggerakkan tempat pelelangan ikan atau TPI yang berada di kawasan pelabuhan campelong kami sudah mengusulkan sudah berkirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yaitu untuk pengadaan sarana prasarana pengelolaan TPI higienis kami kami juga meminta untuk dibangun pulstorik di sana dan juga untuk dibangun pabres informasi yang kami terima kemarin terkait dengan tempat pelelangan ikan ini kami sudah mengadakan rapat di ruang asisten 2 beberapa minggu yang lalu yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh UPT Pelabuhan Pasongsongan info dari beliau bahwa sebenarnya dalam tahun 2020 ini sudah dianggarkan untuk pengelolaan TPI yang ada di kawasan pelabuhan dan juga sudah ada dana untuk pendalaman kolam labuh informasi yang kami terima waktu itu sebesar 5 miliar untuk dikerjakan tahun ini namun karena ada rasionalisasi dalam rangka penjagaan COVID ini maka dana tersebut dialihkan dialihkan akan dikerjakan tahun depan sehingga ya kita ini masih dipendek tapi masih kami terus memantau dan kami sudah berkirim surat untuk permintaan sarana-perasarana tersebut terkait dengan surat atau menyusuli surat dari Bapak Bupati sebelumnya jadi kami juga sudah bergerak dan ini perlu kami informasikan juga beberapa hari yang lalu ya Pak Wahyu minggu yang lalu Pak Wahyu bersama Bapak Asisten 2 bersama Pak Tony dan Pak Juwaini Kabak Perekonomian juga sudah menemui Kepala Dinas Kelautan dan Berikanan Provinsi Jawa Timur Pak Gunawan dan juga Pak Arief sebagai Kabupaten Perikanan Tangkap sudah koordinasi secara langsung di Provinsi dan beliau akan memasukkan rencana ini ke dalam kegiatan 2021 Insya Allah total dana mereka malah di atas 10 M di atas 10 M ya kabarnya mereka berusaha bisa mencapai 15 M yaitu untuk rehabilitasi pelabuhan termasuk pendalaman pelabuhan ya kemudian melengkapi sarana-prasarana yang ada di TPI untuk TPI pengelolaan TPI higienis Fabri S dan full storing juga SDM-nya SDM pengelola TPI tersebut kami juga akan dibantu oleh Provinsi 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 Bapak perlu kami sampaikan disini kami juga sudah memasukkan di dalam pra-RKA kami untuk 2021 terkait dengan pengelolaan TPI ini untuk merekrut tenaga dari kabupaten sendiri yaitu dengan honor dari daerah dengan honor dari daerah yang kami masukkan itu sementara 7 orang yaitu 2 orang untuk jurutimbang kemudian 2 orang untuk tenaga kebersihan kemudian 2 orang untuk satpam satpam sementara 1 maaf ya satpam sementara 1 orang dan 1 tenaga administrator ini sudah kami masukkan di dalam pra-RKA insyaallah nanti mungkin ada tenaga teknis yang tenaga teknis ahli tenaga ahli yang disiapkan oleh provinsi untuk SDM ini karena mereka sudah menyanggupi karena terkait dengan pelelangan ikan ini informasi yang kami terima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memang akan dijadikan alternatif pelabuhan yang akan beroperasi di masa mendatang karena pelabuhan mayangan yang ada di Probolinggo itu sudah overload sehingga nanti kapal-kapal yang berlabuh di sana akan dialihkan ke pelabuhan Camplong namanya sekarang menjadi instalasi pelabuhan pantai Camplong TPI kami TPI Dinas Perikanan itu berada di kawasan pelabuhan tersebut Mungkin demikian dulu Bapak mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf mohon petunjuk kami mohon petunjuk dan mohon tangkapannya demikian terima kasih Ya baik terima kasih Bu Asia cukup satu Bu Asia yang menyampaikan atau saya lihat ada Bu Ira tadi cukup Bu Asia untuk paparannya ya saya menyampaikan mungkin nanti ada tanggapan lebih detil langsung dari bidang budidaya bisa disampaikan oleh Mbak Ira nanti oh baik karena takut izin Bapak ya baik demikian Pak Wahyudi Pak Puja apa yang telah dipaparkan dari Dinas Perikanan monggo kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak-bapak dari TPI 2D Pak Wahyudi mungkin silakan Pak Wahyudi ini kan masih panjang Pak Wahyudi masih unmute Mas Gopron nanti tolong Mas Gopron explore ya ini wilayahnya Mas Gopron sama Pak Puja menyakut pelabuhan saya ini Bu apa nanti Bu siapa tadi lupa saya namanya Bu Asia Bu Asia ada tujuh ada tujuh kegiatan yang itu ada yang sifatnya jangka panjang sampai jangka jangka menengah jangka pendek kalau yang khusus pelabuhan itu kayaknya butuh waktu itu ya karena harus persetujuan dengan apa namanya dengan provinsi yang ingin saya cepat dapat jawaban itu Bu tentang aplikasi berbasis Android itu sudah berjalan atau masih dalam rancangan itu kalau gak salah belum 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 masih sudah kami masukkan pra-RKA selama ini kami sudah ada pendataan langsung sistem one data dari pusat dari kementerian kautan perikanan namanya sistem one data cuma maksudnya kami disini untuk sistem informasi perikanan dan garam berbasis Android untuk data kabupaten sendiri nanti akan membuat aplikasi khusus untuk data perikanan sehingga masyarakat yang luas masyarakat di luar perikanan juga bisa mengakses data ini itu kalau gak salah waktu saya terakhir kesana itu dengan Pak Suhar itu sudah di planning dan kalau tidak salah gak besar dan biayanya itu penting sekali buat ya buat dinas buat petani buat masyarakat gitu ya saya pikir itu sudah sudah jadi terus yang ini yang yang aktivitas kegiatan buyer bid seller ini itu itu gak butuh waktu kapan-kapan itu bisa cepat Bu karena kan kita ingin gerakan ekonomi ini kalau buyer mid seller sudah kami masukkan ini sudah kami masukkan pra RKA semua Bapak 6 yang kami masukkan cuma yang belum masuk rumah edukasi garam yang buyer mid seller juga sudah masuk pra RKA 2021 ini kita hanya mengadakan pertemuan antara penjual dan pembeli ya gak maksud saya itu kan penjualnya ini adalah UKM halo bu Asia UKM yang kita bina halo bu Asia halo bu Asia halo bu Asia mohon diberi waktu dulu mohon diberi waktu dulu Pak Wahyudi sampai selesai nanti baru gantian begitu oke monggo dilanjut Pak Wahyudi diberi waktu dulu ya ada ada kegiatan yang butuh ada perencanaan anggaran tapi ada kegiatan yang sebetulnya tanpa tanpa ada rencana kegiatan kayak bayar seller itu kan bisa cepat diadakan itu kan itu kan peternaknya sudah ada calon pembeli mudah-mudahan ada tinggal lepas di tempat itu kita ingin agar cepat ada aktivitas ini ya aktivitas ekonomi pertemuan antara binaan-binaan perikanan kayak binaan peternak lele itu kalau kita bawa aja lokasi kemana hasil produk mereka kita berkumpulkan dengan yang calon pembeli itu ya tidak dari rumah tapi masyarakat sampo kan bisa dilakukan tanpa harus tanpa perubahan anggaran rencanaan anggaran kalau bayar mid-seller itu sih dia keraskan dia keraskan dia keraskan mbak asya ada gangguan keluarannya mbak asya mbak asya siapa pak rahman yang bisa jawab siapa selain bu asya mbak diberi kesempatan kepada bidang lainnya untuk bu asya kebetulan kalau masalah tadi itu perberikanan tangkap memang bidangnya bu asya tangkap ya kalau yang budidaya mungkin kepala bidangnya silahkan bu asya yang budidaya ini mbak Ira bisa menanggapi ya bisa lanjut ditanggapi silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Barakatuh tadi yang dibahas tentang masalah bayar mid-seller untuk sektor perikanan dan garam mungkin karena untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan karena masih ada rasionalisasi jadi perencanaannya kita fokuskan kembali untuk tahun depan begitu jadi karena terkendala dengan rasionalisasi kemarin memang banyak anggaran beberapa yang dikurangi seperti itu sebentar ibu boleh saya selah bu ya itu rancangan kegiatannya apa bu kenapa harus tunggu ada penganggaran besar kalau logis saya itu kan hanya mempertemukan binaan ya pandangan ini saya gerhana saya misalnya yang tangkap apa yang budidaya kayak petanak lele atau nelayan tangkap yang sudah ada itu kan ada produk harian yang mereka sudah punya jadi tanpa harus ada agenda besar yang yang besar maksud saya itu rutin aja dilakukan misalnya tinggal menentukan lokasi di mana kapan gitu ini juga tadi kita diskusikan dengan pertanian seperti itu bu biar ada pergerakan ekonomi gitu boleh saya tambah gak ya boleh mas ya sebelum di ini karena topiknya membong saya ingat jadi buyer meat seller mungkin bahasa sederhananya pameran ya jadi saya kalau bicara budidaya itu kan ada ikan konsumsi ada ikan hias juga saya mau cerita sedikit mengenai ikan koi yang membuat belitar jadi terkenal itu kan ternyata industri ikan hias itu luar biasa ternyata setelah saya pelajari ikan koi dari belitar ini jadi kan kita bisa pakai ruangan di mergalela atau ruang pamer di tempat lain yang besar apakah di pendopo atau di mana untuk periodik budidaya-budidaya binahan ini membudidayanya agar menampilkan produknya katakanlah seminggu kita pameran produk perikanan tampak kan begitu agar ada ini nih agar ada semangat yang kata Pak Wahyudi tadi itu agar ada kegiatan ekonomi yang segera bergerak begitu kira-kira kan mungkin membutuhkan pembiayaan yang besar di satu sisi akan membuat iklim positif di pembudidaya bahwa usaha mereka dihargai diberi apresiasi diberi tempat untuk berekspresi dan perpameran dan di sisi lain memancing inspirasi mungkin kalau belitar ikan koi barangkali di sampang ikan hias jenis lainnya yang cocok dengan air sampang demikian juga yang ikan tangkap kalau asumsi saya apa namanya ikan tangkap ini kan ikan yang didaratkan oleh nelayan-nelayan di pelabuhan pendaratan ikan di situ kita gak tahu angkanya seberapa besar baik angka berapa jumlah nelayan maupun jumlah alat produksinya kapal-kapalnya berapa GT kapasitasnya kita gak tahu jadi kita belum ada gambaran sama sekali seberapa besar produksi perikanan tangkap di sampang tapi sebenarnya sama prinsipnya bahwa hasil produksi itu di tahap-tahap awal ini mohon kita pemerintah proaktif menyediakan tempat untuk berekspresi tempat untuk berpromosi ini yang saya bilang buyer midseller tadi bahasa kita pameran lah mungkin setahun sekali dua kali tiga kali itu akan membuat orang mengenal sampang lebih jauh lebih baik tentang produk-produk ikannya apa aja dulu ikan koi di Blitar juga begitu awalnya satu dua saja yang mengembangkan terus kemudian ada pameran pembangunan Kabupaten Blitar dipamerkan pengunjung dari luar melihat membeli nah ini menginspirasi tetangganya dia kemudian budidaya ikan koi juga akhirnya menghasilkan inspirasi menghasilkan inovasi inovasi menghasilkan perbaikan terus begitu sampai sekarang itu ribuan itu peternak ikan koi pembudidaya ikan koi di Blitar dan menjadi sumber PAD yang signifikan selain juga mendatangkan wisatawan saya pikir itu ya tambahan dari saya monggo dilanjutkan makasih mungkin saya minta kepada Mbak siapa tadi berikanan Mbak Ira ya tolong sebutkan tadi ini cuman minta jenis kegiatannya berupa apa kok sepertinya ada biaya besar sehingga bisa kita bisa dari pihak Bapak Bapak TP2D memberikan masukan jenis kegiatan seperti apa kemudian ada juga pertanyaan di sini komoditinya itu apakah sampai ke ikan hias apakah masih hanya ikan konvensional kemudian juga kalau memang ikan hias itu memiliki potensi dan bisa kita lakukan pembudidayaan tidak salah dinas berikanan melakukan diversifikasi untuk meningkatkan pendapatan mungkin silahkan dulu dari dinas berikanan ya terima kasih Bapak mungkin saya mewakili yang dari bidang budidaya untuk pertemuan bayar midseller tahun ini memang apa namanya belum ya karena ini kan akan direncanakan di bidang yang akan dibentuk sesuai SOPK yang baru nanti jadi baru dirancang jadi kalau yang untuk dibudidaya sendiri hanya pertemuan pertemuan dengan para pelaku usaha pembudayaan pembuatan sampan sebagaimana potensi yang kita miliki bahwa selama ini pembudayaan kita masih apa namanya untuk perikanan daratnya sudah ada pengembangan diversifikasi ikan itu ke arah budidaya ikan burami milah patin dan lobster air tawar tapi itu masih dalam tahap pengembangan artinya apa namanya masih skalanya masih kecil jadi pada umumnya memang produksi terbesar untuk perikanan darat kita itu masih ikan konsumsi jenis lele lele ya lele ke depannya memang di pertemuan bayi penit seller ini kita akan mempertemukan pembudaya kita dengan pembeli mungkin sekalah pengusaha gitu nanti yang akan menyerap komoditas ikan kita seperti itu oke itu masih terbatas ikan lele ya masih sebatas untuk ikan hias di kebuatan sampang memang belum ada pergerakan yang signifikan terkecuali itu sudah ada pengembangan jenis lobster ikan air tawar itu bisa untuk ikan hias bisa untuk konsumsi pengembangannya jadi untuk ikan yang lain memang belum ada belum bermunculan belum ada satu lagi mungkin untuk bahan pertimbangan TP2D produksi ya produksi ikan tangkap juga ikan budidaya di kabupaten sampang ini dalam satu tahun tolong disampaikan ini menjadi bahan bagaimana mengantisipasi produksi yang ada perlu ditingkatkan perlu cari pasar apa sudah cukup gitu mungkin datanya disampaikan aja Pak untuk data perikanan budidaya sendiri tahun ini secara global itu mencapai angka 840,421 ton itu untuk komoditas ikan air payau dan ikan air tawar jenisnya apa itu jenisnya untuk komoditas air payau kita payau ya kita ada ikan ada ikan udang udang maksud saya udang panami ada ikan bandeng ada udang windu terus ada seperti belana takap mujair seperti itu untuk yang komoditas air tawar kita ada lele ada nila dan ada burami dan untuk komoditas ikan hias memang belum di lobster air tawar itu kita masih pembenian pembenian lobster air tawar ya mungkin memang komoditas kita yang paling besar untuk sektor perikanan air payau ini adalah ikan bandeng dan udang panami untuk yang sektor perikanan daratnya air tawar itu masih komoditas lele yang terbesar ibu sorry saya potong tapi kalau dipamerkan itu produk-produknya yang ibu sebutkan ada ya misalnya untuk dalam skala tidak besar ada ya kalau dipamerkan kalau dipamerkan iya ada saya nanti Pak Pak Rahman kita sudah dapat info waktu dengan perdagangan mereka juga katanya punya list produk-produk yang apa namanya bisa dipamerkan tadi perikanan apa sorry pertanian juga perikanan juga tanya-tanya bisa menurut saya Pak ini sudah ada tiga dinas yang siap itu untuk di launching itu tinggal Pak Pak Rahman lah lihat kondisi lapangan Pak tetapi tetap protokol tetap kita jaga jadi yang Pak Gupron tadi sampaikan itu biar pertama masyarakat punya suasana baru gitu ada gerakan gerakan untuk bahwa mereka masih eksis gitu sebagai masyarakat gitu ya nah untuk lokasi kalau mau tidak repot-repot misalnya tapi bagusnya di Margarela sekalian tadi ibu yang tadi paparan lomba mancing itu kan di pelabuhan yang diresmikan pelabuhan di Tonojoyo itu bisa dipakai itu Pak jadi misalnya kalau pilihannya pameran pertanian perikanan apalagi UKM itu sekalian lomba mancing itu di pelabuhan yang baru diresmikan bisa itu pelabuhan pelabuhan Skandan itu jadi tadi kan ibu sampaikan ada produk-produk perikanan yang existing bisa dipamerkan jadi gak usah nunggu perencanaan anggaran ada acara pameran dulu sayang itu nanti oke siap Bapak Wahyudi kami dari Bapak Lipangda segera untuk mengkoordinasikan tiga dinas terkait dengan langkah-langkah efektif bagaimana supaya produk-produk existing ini segera mempunyai nilai tambah tentunya Pak Wahyudi ya jadi saya tolong Pak Muhles ya agendakan untuk rapat tiga sektor ini bagaimana langkah yang inovatif tentunya kalau dari tahun ke tahun segera sudah kita jalankan seperti itu memang kurang terasa manakala terpadu seperti itu kalau memang mau tempat khusus kita koordinasikan dimana yang paling efektif paling bagus karena ada rencana marjalele masih luas kita coba dulu di sana tapi dengan perencanaan yang matang tentunya sehingga paling tidak orang-orang benar-benar hadir di situ apakah dikemas masih dalam keadaan mentah apa sudah ada yang masak dan seterusnya makanya kita perlu koordinasi lebih dalam terkait dengan bagaimana mengekspos menjual mempromosikan produk-produk existing kita ini saya kira itu Pak Wahyudi mungkin masih ada baik dari TV2D atau dari dinas berikanan sendiri silahkan jadi kalau masalah sempat takeable biasanya biasanya pameran pembangunan itu kan tidak permanen mungkin bersamaan dengan hari ulang tahun sampang barangkali pameran produk pertanian peternakan perikanan kreativitas seni batik bukir ini adalah bentuk penghargaan pemerintah kepada rakyatnya yang produktif dan kreatif dan itu free harus pemerintah yang anggarkan mereka rakyat tinggal bawa produknya saja produk hasil binahan dari masing-masing OPD ini karena kita dalam situasi pandemi protokol kesehatan sekaligus sebagai sosialisasi dan sebagai pengenalan budaya baru dalam berinteraksi sosial ini kan maksudnya begitu bahwa walaupun pandemi tapi tetap kegiatan ekonomi produktif harus berjalan bisa di alun-alun depan pendopo itu Pak kan tidak permanen tidak harus permanen nanti rakyat akan bergairah untuk berproduksi nah untuk tambahan data untuk dari dinas perikanan barangkali ada aset bantuan pemerintah pusat yang berada di sampang yang dikelola oleh dinas mungkin ada truk pendingin atau kapal bantuan atau full storage data-datanya boleh disampaikan ke TP2D sebagai bahan analisa nanti juga data-data nelayan binaan serta alat produksi tangkapnya kapal 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 berapa gede berapa gede nya alat tangkapnya pancing atau jaring atau bagaimana supaya kita bisa menganalisa berapa kapasitas produk di ikan di sampang sehingga kita bisa menentukan strategi berikutnya apakah diputuhkan call storage atau diputuhkan pabrik pengolahan atau diputuhkan mempersiapkan investasi dari luar untuk processing dan sebagainya kan kita harus punya data dasarnya dulu begitu Pak Rahman saya kembalikan terima kasih Pak Ron cukup bagus sekali jadi saya tertarik dengan ini tadi pelaksanaan kegiatan pamiran ataupun apa namanya mempertemukan produksi dan konsumen tadi saya coba untuk segera terrealisasi ini karena masih PAK mungkin karena ini tidak terlalu banyak biayanya karena tidak besar hanya 3 3 UPD tetapi gaungnya juga harus besar saya coba untuk itu terkait dengan data-data mohon ya dinas perikanan tadi minta bantuan data tentang bantuan pusat yang sudah diterima berupa apa saja jumlah nelayan binaan baik itu yang tangkap maupun budidaya ini sangat penting memang data ini untuk menjadi bahan dalam menyusun suatu kebijakan sehingga ketahuan sampang ini di bidang perikanan seperti apa Alhamdulillah ada bantuan dari pihak TP2D nanti kami lebih dimudahkan sehingga ke depan sudah ada arah program kita ke depan sudah ada yang memberikan panduan tidak bingung-bingung cari sendiri gitu terima kasih mungkin ini karena waktunya nanti sampai jam 11 acara akan di eh peralatan ini dipakai juga oleh fitkon ini dipakai di pendopo tapi masih ada waktu sampai 10 menit Bapak bisa kami beri kesempatan baik dari TP2D maupun dari perikanan untuk menyampaikannya dipersilahkan terima kasih terima kasih Bapak ini perlu kami sampaikan terkait dengan rencana kami yang sudah kami tuangkan di dalam pra-RKA 2021 yaitu Lomba Memancing kita rencananya lokasinya di sekitar pelabuhan Dharma Changplong bukan di pelabuhan Taten Bapak di sekitar pelabuhan Perikanan oke PPI ya oke kemudian kemudian ini untuk data-data kami ada nanti kami susulkan nanti kami susulkan melalui Pak Rahman Bapak kami disini ada data untuk bidang tangkap ada data nelayan data produksi kemudian data kapal dan juga data jenis alat tangkap ikan ya ini perlu kami sampaikan Bapak untuk kegiatan Bayer Midseller karena keterbatasan dana ini dalam satu tahun memang kami laksanakan satu kali tetapi kami tidak menutup kemungkinan kalau ada acara pameran-pameran kami selalu mengikuti acara tersebut ya baik yang ada di kabupaten maupun di luar kabupaten sampang kalau di kabupaten biasanya hanya setahun dua kali ya Mbak Ira ya eh satu kali satu kali jarang Bapak dua kali di obatnya itu jarang tapi mungkin nanti kalau dana dana kita mengatasi ya atau dana kita memungkinkan bisa kita mengadakan kegiatan tersendiri yaitu pameran khusus perikanan dan pertanian itu bisa kami melaksanakan untuk pameran Mbak Asia karena kalau manfaatnya itu besar tidak nunggu anggaran besar kami yang menyiapkan kalau nunggu manfaatnya besar untuk diusulkan dua kali minimal dari satu kali jadi dua kali tetapi dengan syarat memang manfaatnya besar triple down efeknya kepada masyarakat itu besar tidak masalah kita mencoba untuk itu karena kami dari Bapak Belit Bangda itu akan membiayai kegiatan-kegiatan yang memang berdampak yang besar kepada kesejahteraan masyarakat gitu ya oke ya Pak Rahman tidak ya untuk sedikit Pak lanjut pertemuan lanjut satu kali pertemuan kita mengundang perwakilan dari kelompok UMKM yaitu kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan dan juga kelompok dari pembudidaya perwakilan dari pengusaha atau yang masuk kategori sudah berhasil ya itu kita undang kita pertemukan dengan pihak dari luar yaitu dari Alfamat Indoma Indomaret kemudian dari PT KML dan PT BMI kemudian di acara ini dari perwakilan masing-masing kelompok tersebut membawa contoh produk contoh produknya masing-masing oke tentunya nanti kami milih kemasan yang sudah sesuai standar oke Pak Asya kita langsung melakukan transaksi pada waktu pertemuan itu Bapak jadi bisa kita memberi contoh barang dan kita nanti bisa melayani pemesanan barang pada saat acara tersebut oke karena ini kami mendapat inovasi seperti ini setelah kami mengikuti acara bayar midseller yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur oke kemarin tahun kemarin di Gedung Diandra oke Pak Asya sudah bisa kami tangkap Pak Asya karena waktu yang terbatas nanti kita dalami di diskusi darat ya bersama pertanian dan perikanan supaya bisa lebih fokus lagi karena sekarang waktunya terbatas jadi mungkin dari Dinas Perikanan saya cukupkan dulu setian namun terakhir dari TP2D ada saran petunjuk arahan terakhir kami di waktu 5 menit ini Bapak masih ada silahkan ya cukup Pak Rahman terima kasih atas fasilitasnya cuma saya titip itu aja Pak kalau memang dipertimbangkan bisa segera adakan kegiatan itu Pak ya tempat terserah lah pertimbangannya jadi tadi kita sudah optimis lihat laporan dari perdagangan perikanan pertanian bahwa mereka punya binaan tinggal kita coba aja gitu ya kita pamerkan produk mereka oke ya terima kasih Bapak Wahyudi catatan-catatan banyak tadi kami sudah merekam mudah-mudahan kami dari Bapak Belit Bangda bisa memfasilitasi kemudian mudah-mudahan juga anggaran ada dinas benar-benar siap dengan polanya jadi kita itu kadang-kadang memang perlu keyakinan dari dinas dalam pelaksananya itu betul-betul kreatif sehingga apa yang kita laksanakan itu menarik bagi masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat terjadilah transaksi di situ maka dari situlah terjadi nilai tambah dari kegiatan masyarakat kita utamanya bidang berikanan saya rasa pertemuan pada siang hari ini dicukupkan sekian dulu terima kasih kepada Bapak Wahyudi Bapak Bupron Bapak yang sudah bergabung karena waktu yang memisahkan kita kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Pak Rahman Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat Pak Gufron menikmati Jakarta dulu Iya Pak Makasih Pak Rahman Sudah dairah selesai Masih dahulu ya Kalau sudah dibuka segera ke sampah ini gimana sudah mati ini ya kesimpulannya Pak diseru mengatakan Pak Mirak keseprikan dan pertanyaan selamat menikmati